Oke bertemu kembali saya Badiwe Channel Di kesempatan ini saya akan kembali memberikan sebuah permasalahan ringan Yang kadang-kadang menyebabkan permasalahan yang cukup parah Jadi hanya karena hal sepilih menyebabkan permasalahan yang begitu lumayan Itu buat motor teman-teman Nah permasalahan ini adalah permasalahan di bagian rantai motor teman-teman Begini, rantai motor teman-teman itu harus kita cek terus Baik itu kondisi rantainya, baik itu kondisi karat gearnya Begitu juga karat gearnya Kenapa harus kita cek teman-teman? Karena begini, itu tidak hanya akan mengakibatkan rantai motor teman-teman itu terputus ataupun terlepas Tetapi seperti motor ini, kalau teman-teman lihat Ini olinya meremes parah di bagian sini Itu karena rantai motornya itu pernah terlepas Aduh mungkin juga putus Sehingga di bagian sini, ini bagian blok bersin bagian sini Di daerah tempat daripada kontrol netral ini Ini kontrol suite netralnya ini retak di bagian sini Nah ini, ini syukur retaknya tidak seberapa Ada beberapa motor juga yang pernah saya tangan itu sampai retaknya begitu parah Ini adalah bagian keringkis Yang jika kita biarkan, itu akan mengakibatkan olinya ngucur atau menetes terlalu banyak Untuk tipe motor empat tak Jika terjadi, istilahnya rembesan oli yang terlalu banyak Di satu bagian daripada mesin Itu akan mengakibatkan oli motor teman-teman itu akan cepat sekali berkurang Nah itu akan sangat berbahaya sekali Karena kita tahunya bahwa motor itu tidak ngasap Tetapi kenapa juga olinya cepat habis Nah jadi kontrol lah mesin motor teman-teman itu Coba di cek Ada tidak bagian-bagian itu yang sampai rembesannya itu terlalu parah Nah ini Ini saya kembali ke tentang permasalahan akibat daripada rantai motor yang terlepas Nah itu Jadi hal-hal sangat-sangat sepilih itu perlu juga kita perhatikan teman-teman Karena secara keseluruhan Mekanisme dari sepeda motor itu pasti akan ada efek-efek lain jika kita biarkan Seperti itu teman-teman Nah disini saya akan membagikan trick atau tip Cara kita mengatasi teman-teman Nah kalau untuk block Block yang sudah seperti ini Itu kita pastikan dulu Kita pastikan dulu posisinya Ini kita pastikan dulu dalam posisi Artinya suite ini berfungsi Jika suite ini berfungsi dan suite ini tidak retak Teman-teman bisa melakukan pengeleman Nah disinilah saya akan menggunakan trick saya yang lama Yaitu saya menggunakan kopi dan lem G Nah untuk mengatasi di bagian sini Setelah itu baru saya akan mengasih lem besi Nah kedua lem ini itu sudah sering saya pergunakan dan hasilnya juga cukup maksimal Nah kenapa kita harus memakai lem G teman-teman Karena begini Kalau lem G itu cepat sekali kering ya Beda dengan lem besi Jadi kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk motor itu bisa kita bawa kembali Kalau menggunakan lem besi mungkin setengah hari atau mungkin satu hari lemnya itu baru akan kering Caranya jangan mudah sekali Caranya seperti ini teman-teman Banyak kopi dong Nah yang perlu juga teman-teman perhatikan adalah disini ada sebuah o-ring O-ring seperti ini Nah ini kita ganti kalau ini sampai terputus seperti ini Itu juga akan membuatkan kebocoran Kemudian baru kita bersihkan Bersihkan secara menyeluruh dan Kita pasang o-ringnya Tetapi kalau bagian sini sudah bermasalah Sebaiknya o-ringnya ini juga kita lem Setelah sealnya disini terpasang itu baru kita kasih lem Ini seperti biasa Ini kita lakukan seperti ini Ini kita menggunakan lem pak biasa Tetapi untuk di bagian sini Itu sebentar kita akan menggunakan campuran dari kopi dan lem G Jadi itu akan sangat membantu sekali agar tidak terjadi rempesan oli lagi di bagian daerah sini Nah sekarang yang terpenting adalah di bagian sini Ini ada di bagian antara posisi daripada rantai dan ini Ini yang terjadi keretakan Ini kita lepas dulu rantainya Setelah itu baru kita pergunakan ini Lem Alteco dan kita kasih di bagian sini Kita kasih dulu lemnya Secara menyeluruh di bagian yang terjadi keretakan tadi Dan teman-teman tidak usah ragu-ragu Apakah lem ini nanti susah untuk kita mengganti atau membukanya itu tidak Karena lem ini cenderung dia Konturnya keras Jadi kalau kita membuka tinggal sedikit congel saja sudah langsung bisa terlepas Nah kemudian baru ini kita pergunakan bubuk kopi teman-teman Jadi konturnya sangat lemut sekali Dan ini sangat mudah kita dapat teman-teman Kalau teman-teman menggunakan pasir ataupun semen itu bisa saja Tetapi saya kira itu konturnya menjadi lebih keras Terima kasih telah menonton! Di video kali ini juga saya ingin menjawab pertanyaan seorang teman Yang mau bertanya bagaimana cara kita mengakali Jika umpamanya terjadi kebocoran karena kesalahan pemasangan baut Nah biasanya kan ada baut yang sedikit pendek dan ada baut yang sedikit panjang Nah umpamanya baut yang panjang itu dipasang di posisi pendek dan dipaksa Biasanya dia keringkisnya itu akan jebol ke dalam Itu kalau kita lepas bautnya itu cenderung dia olinya akan remes Atau kalau kita kencang bautnya olinya juga akan remes Cara mengakalinya tanpa kita harus membongkar mesin Itu caranya cukup mudah teman-teman Teman-teman siapkan lem besi seperti ini Campurannya dua Kemudian Teman-teman kasih di ujung Ujung bautnya ini campuran lem besi yang tadi sudah teman-teman campur Kasih di ujung kemudian teman-teman pasang bautnya seperti biasa Setelah terpasang seperti biasa Setelah cukup kencang Teman-teman tarik lepas kembali bautnya dan lakukan itu selama sampai tiga kali Setelah itu baru bautnya itu kita pasang Pasang dan pastikan jangan dikencengin full dulu Dan setelah teman-teman rasa kering itu baru dikencengin Nah itu yang saya lakukan sehingga terketakan di bagian dalam Itu yang karena kesalahan pemasangan baut yang terlalu panjang itu akan dapat kita atasi Tanpa kita harus melakukan pemukaran mesin untuk memperbaiki Keretakan tadi karena kesalahan tersebut Nah itu teman-teman untuk masalah cara mengatasi kebocoran Karena kesalahan pemasangan baut Kemudian seperti ini Jika kita rasa Dari sini ini sudah cukup rapat Itu kita bantu lagi dengan menggunakan lem besi Jadi kita isi lem besi secara menyeluruh di bagian sini Itu dipastikan bahwa Keretakan itu jika tidak terlalu parah itu pasti akan hilang Jika parah sekali itu pasti akan berkurang Nah begitu teman-teman Sedikit tip di kesempatan ini Dan semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semua Dan tetap saja saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini Nah mungkin ada salah-salah kata atau penjelasan saya itu kurang Atau mungkin kurang pas Atau mungkin teman-teman punya prediksi Atau pendapatan yang lain Silahkan teman-teman berikan masukan di kolom komentar Teman-teman agar Tujuannya kita di sini untuk belajar Dan selalu belajar dan berbagi Seperti apa yang saya ungkapkan Berkali-kali bahwa kita di sini untuk belajar Tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh Semua bisa karena kita pernah mengalami Jadi kalau kita terus berbagi dan kita terus belajar Otomatis ilmu yang kita miliki Pengalaman yang kita miliki itu akan selalu bertambah Oke teman-teman Salam IP Channel